selamat menikmati 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 ke dalam rak, nah ini sisa yang minggu kemarin aku beli ini 1 per 4 kg harganya ini Rp. 9.000 dan untuk bawang putih aku hanya beli 1 oz aja ya ini harganya Rp. 3.000 untuk di bawah bawang aku taruh telur ya temen-temen untuk telur di rumah ini agak boros ya temen-temen karena telur merupakan protein yang paling disukai oleh anak-anak jadi ini aku beli 1 kg paling 3 hari juga udah habis ya ini sekarang harga telur di warung disini 1 kg nya Rp. 26.000 jadi ini naik dari minggu-minggu sebelumnya jadi ini untuk bawang-bawangan sama telur disimpan di suhu ruangan aku nggak nyimpan di kulkas ya kecuali kalau misalnya bawangnya udah dihalusin nah bisa itu dimasukin ke dalam kulkas dan untuk bawang ini dibukain aja ya jadi jangan ditutup supaya nggak cepet busuk belanjaan aku berikutnya yaitu tempe ya temen-temen ini tempe sebelum dimasukin ke wadah dipotong-potong dulu ukuran kayak mau digoreng gitu ya ini aku belinya tadi dua bungkus satu bungkusnya ini harganya Rp. 5000 jadi keseluruhannya aku belinya Rp. 10.000 ya untuk tempe dan untuk tempe ini hampir setiap dalam belanja mingguan itu selalu ada ya karena semua orang suka kalau tempe di rumah ini udah beres lalu ditutup dulu dan disimpan dulu ya lalu lanjut ke belanjaan berikutnya ini tahu ya temen-temen aku beli tadi dua bungkus harga satu bungkusnya Rp. 2500 jadi dua bungkus ini Rp. 5000 ya untuk tahu sebelum disimpan dibuang dulu airnya ya temen-temen lalu kita tambahkan dengan air mateng ini secukupnya harus terendam ya ini semua tahunya biar enggak basi dan kita tutup lalu kita simpan dulu dan berikutnya ini aku beli cabai keriting merah belinya aku agak banyakan ini ya tadi beli satu per empat kilogram untuk harga satu per empat kilogramnya ini adalah Rp. 10.000 ya temen-temen dan nanti ini mau dihalusin sebagian ya buat stok masak sahur udah beres ya temen-temen kita tutup dulu dan simpan di lanjut sama cabai rawit aku beli satu ons ini harganya Rp. 5000 ya selanjutnya ini aku beli kacang panjang satu ikat harganya ini Rp. 2500 mungkin satu ikat ini seperempat ya isinya lalu aku juga beli daun bawang ini Rp. 3000 daun bawangnya ini diiris-iris dulu ya temen-temen biar nanti mudah tinggal pakai aja selanjutnya aku beli labuh satu buah ini harganya cuma Rp. 2000 dan ini aku beli sayap ayam dua bungkus ini harganya Rp. 19.000 dua bungkusnya ya untuk protein hewani ini dicuci bersih dulu ya temen-temen kalau untuk selain protein misalnya sayuran sama rempah nanti dicucinya ngedadak pas mau dimasak ini dicucinya beberapa kali ya sampai benar-benar bersih selanjutnya aku beli baso ini aku belinya satu per empat kilogram harganya ini Rp. 15.000 ini juga sama ya dicuci sampai bersih dulu dan untuk belanjaan selanjutnya ini aku beli tongkol tadi dua bungkus harga satu bungkus tongkolnya Rp. 7000 ya jadi totalnya ini Rp. 14.000 untuk tongkol ini dicucinya pas mau masak aja nanti ya temen-temen ditutup dan disimpan dulu ya lalu untuk belanjaan selanjutnya aku beli timun ya temen-temen ini belinya setengah kilogram harganya Rp. 4000 dan ini juga aku beli tomat setengah kilogram harganya Rp. 4000 juga ya untuk tomat ini kebanyakan dipakainya buat bikin sambal ya temen-temen sama sayur ditutup dulu ini semua lalu disimpan dulu nanti diberesinnya ya selanjutnya aku beli sop-sopan ini untuk bikin sup jadi sayurannya udah dicampur ya dari warungnya ini aku belinya dua bungkus ini totalnya Rp. 5000 untuk bikin sup kalau menurut aku lebih hemat beli yang udah dicampurin gini sayurannya ya daripada harus beli dipisah-pisah karena kalau ini beli dipisah-pisah sayurannya nggak akan cukup beli Rp. 5000 ya temen-temen udah lumayan komplit ini ya sama daun seledri nya juga udah dikasih udah beres semua ya ini temen-temen yang sebagiannya aku skip karena durasinya terlalu panjang ya jadi sekarang langsung dimasukin ke dalam kulkas untuk di bagian freezer ini semua protein hewani ya sama nyimpen juga tadi irisan daun bawang tapi aku karena mau dipakai jadi disimpan dulu irisan daun bawangnya dan untuk bagian chillernya ini dipakai tahu tempe dan sayuran lainnya juga ya temen-temen untuk cabai keriting dan cabai rawit juga ini masuk dalam kulkas ya jadi telur bawang merah bawang putih dan salam serai yang nggak masuk kulkas makasih banyak ya temen-temen untuk yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh